Assalamualaikum Wr. Wb Halo anak-anak Kembali lagi bersama Pak Guru di channel HFDNHF Pada kesempatan ini, di video ini Pak Guru akan melanjutkan materi terkait dengan data Nah dimana pada video sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan min Atau rata-rata dari suatu data tunggal Nah pada video ini kita akan melanjutkan materinya Yaitu menentukan median Dan juga nanti menentukan modus pada suatu data tunggal Nah yang pertama Pak Guru akan membahas tentang median Apa sih yang disebut dengan median Nah median adalah nilai tengah suatu data Yang telah diurut dari yang terkecil ataupun sebaliknya Atau sebaliknya maksudnya adalah diurut dari yang terbesar ke yang terkecil Jadi untuk menentukan median dapat dilakukan dengan cara Mengurut dari yang terbesar ke yang terbesar ke yang terbesar kemudian Hal pertama yang kita lakukan anak-anak untuk menentukan posisi yang ada di tengah Atau data yang ada di tengah atau mediannya adalah mengurutkan data ini dari yang terkecil Nah apa maksudnya mengurutkan data yang terkecil ya kita lihat dulu Berat badan yang paling rendah ada yang mana Kita bisa lihat disini Pak Guru sudah mengurutkannya Yang paling rendah itu adalah 34 Ini 34 Kemudian 35 Setelah 34 ada 35 Kemudian 36 Di sini ada 36 juga Diurut ya dari yang terkecil Kemudian 37 38 Nah kalau misalnya 38 ada 3 ya kita tulis 3 kali 38 38 Kemudian 39 juga ada 2 Berarti kita tulis 39 39 Kemudian 40 ada 1 42 ada 2 Jadi kita tulis 42 42 43 43 Dan terakhir 45 Jadi data yang ada disini yang belum terurut Kita urutkan dulu seperti ini anak-anak Kita tidak bisa menentukan mediannya Atau posisi tengahnya Atau nilai tengahnya Kalau datanya masih teracak seperti ini urutannya Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal mencari nilai tengahnya Yang mana di posisi tengah dari data ini Caranya Jumlah datanya ada 15 ya Kita bisa lihat Kalau kita sudah tahu jumlah datanya Tinggal kita tahu Cari bagaimana Apa Nilai atau Urutan keberapa Dari Dari 15 Urutan ini Yang berada di posisi tengah Nah bagaimana caranya menentukan nilai tengah Pak guru disini ada rumusnya Anak-anak Menentukan posisi tengah Suatu keumpulan data Pak guru Buatkan rumus untuk anak-anak Sebenarnya bisa juga Anak-anak hitung dari sini Misalnya dari sini Satu Ini satu Sini dua Sini dua Tiga Tiga Nanti ketemunya di tengah-tengah Yang mana pas di tengah-tengah Tapi pak guru sudah buatkan rumus Supaya lebih gampang Karena data itu Kadang jumlahnya ganjil Kadang juga jumlahnya genap Jadi ada dua rumus disini Anak-anak ya Jika banyak datanya ganjil Maka data yang di tengah itu ada satu Ingat ya Diperhatikan Kalau jumlah datanya ganjil Maka yang di tengah itu ada satu Yang ada di posisi tengah itu ada satu Jadi posisi tengahnya adalah Memang cara menentukan posisi tengahnya Yaitu Banyaknya data Kita tambah satu Kemudian dibagi dua Itulah posisi tengah Saya pak guru berikan contoh ya Misalnya datanya ada tiga Ya Misalnya data kita ada tiga Banyak data tiga Ditambah satu Empat Empat Bagi dua Sama dengan dua Berarti Posisi tengah Atau data yang berada di posisi tengah itu ada di Urutan kedua Nanti kita bisa lihat Tanah-anak ya Contoh yang lain Kemudian Jika banyaknya data genap Maka data yang di tengah adalah dua Jadi yang diambil adalah rata-ratanya Jadi kalau jumlah datanya genap Maka Posisi yang ada di tengah itu ada dua Seharus nanti kita ambil rata-ratanya Posisi tengah Bagaimana cara menentukan posisi tengah Yaitu Untuk data pertama Atau posisi urutan pertama Itu banyaknya data dibagi dua Misalnya datanya ada empat Jadi kita tinggal bagi dua Berarti posisi pertama itu nomor dua Kemudian posisi kedua itu data Data kedua Data apa Data yang kedua itu adalah data pertama Ditambah satu Data pertama tambah satu Berarti di Apa namanya Dua ini tambah tiga Tambah satu berarti tiga Berarti dia berada di urutan dua dan tiga Berarti posisi data yang Apa namanya Data tengahnya atau mediannya itu berada di urutan dua dan tiga Kalau tadi jumlah datanya ada empat Nah selanjutnya nanti dua dan tiga ini kita jumlah baru dibagi dua Langsung kita lihat contohnya anak-anak kembali ke sini tadi ya Kita sudah urutkan Kemudian kita hitung jumlah datanya ada lima belas Nah lima belas itu kan ganjil ya anak-anak Caranya tadi Jumlah data ditambah satu baru dibagi dua Jadi Banyaknya data ditambah satu dibagi dua Ini kalau ganjil Nah bisa nanti catat rumus yang ada di sini ya Ini perhatikan rumusnya ini untuk menentukan modusnya mediannya Kemudian pak guru lanjutkan Karena jumlah datanya ini ada lima belas Maka kita tambah satu baru bagi dua Jadi Lima belas ditambah satu Bagi dua Lima belas tambah satu itu enam belas enam belas bagi dua itu delapan Berarti dia ada di posisi ke delapan Mediannya ini ada di posisi ke delapan Kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah berarti mediannya ada di sini Jadi median dari data ini adalah Tiga sembilan Seperti itu anak-anak ya Cara menentukan median Yang paling Pokok yang harus anak-anak ingat Sebelum menentukan Posisi yang ada di tengah Anak-anak harus urutkan dulu Dari yang terkecil Ataupun dari yang terbesar Itu nanti akan sama Posisi tengahnya Tapi kalau mau gampang Anak-anak urutkan saja Dari yang terkecil Ke yang terbesar Baru kemudian dihitung Posisi yang ada di tengah Nah sekarang kita lihat Contoh yang lain ya anak-anak Ini misalnya kalau anak-anak Menghitung yang ini Ke posisi ke delapan Kan empat dua ya Berarti salah Otomatis salah jawabannya Sekarang kita lanjutkan Contohnya yang lain Nah bagaimana kalau misalnya Datanya dalam bentuk Tabel seperti ini Kita mau tentukan Ininya anak-anak Kita mau tentukan nilai tengahnya Tapi dia posisinya seperti ini Nah tinggal kita lihat saja Banyak data adalah lima belas Berarti lima belas tambah satu Bagi dua 16 bagi dua Delapan Kita cari kita jumlah saja Di sini anak-anak Sampai mendapatkan jumlah delapan Jadi frekuensi ini kita jumlah Sampai mendapatkan jumlahnya delapan Misalnya satu tambah satu Berarti di sini sampai urutan kedua Satu tambah satu dua Dua tambah satu Dua tambah satu tiga Di sini sampai urutan ketiga Tiga tambah satu Empat Empat tambah tiga Itu tujuh Tujuh tambah dua Sembilan Nah di sini posisi ke sembilan Kalaupun tadi nanti anak-anak di sini Misalnya jumlahnya sepuluh Berarti tetap di sini Karena di sini Dari sini sampai Tujuh sampai sepuluh Nah jadi posisi tengahnya adalah Tiga sembilan Tetap sama ya kalau kita gunakan Mencarinya menggunakan tabel Nah kurang lebih seperti itu anak-anak Cara menentukan modus Maaf Cara menentukan median dari suatu data Atau nilai tengah pada suatu data Kita lihat contoh Kita lanjutkan ya anak-anak Ini tadi pak guru Nah ini maksudnya seperti ini Tiga empat itu berada pada posisi pertama Urutan pertama Tiga lima itu berada pada urutan kedua Tiga enam itu berada pada urutan ketiga Tiga tujuh berada pada urutan keempat Karena ini kita jumlah ya Sedangkan tiga lapan itu berada pada urutan lima sampai tujuh Nah urutan tiga sembilan itu berada urutan lapan sampai sembilan Karena tujuh tambah dua sembilan kan anak-anak Jadi kurang lebih seperti itulah Cara menentukan median pada tabel Atau diagram Nah sekarang Modus kita pindah ke modus Mudah-mudahan anak-anak sudah paham tadi ya Tentukan dengan median Sekarang kita pindah ke modus Modus itu adalah data yang paling sering muncul Atau yang memiliki frekuensi paling tinggi Nah di antara ketiga ini Min, median, dan modus Yang paling mudah ditentukan adalah modus Karena kita tinggal lihat Nilai mana, data mana yang paling sering muncul Contohnya misalnya pada tabel ini Pada data ini Data berat badan siswa ini Yang paling banyak muncul itu adalah nilai 38 Atau berat badan 38 Karena ada tiga Yang lain itu kan 4-2 cuma dua Yang lain ada masukan cuma ada yang satu masing-masing satu kali Nah yang paling sering muncul itu adalah angka 38 Jadi modusnya adalah 38 Nah lebih gampang lagi anak-anak Kalau kita lihat dari tabel Yang paling besar frekuensinya itu adalah modusnya 38 Ya Itu paling gampang menentukan modus Kalau sudah dalam berbentuk tabel Karena ini sudah ada daftar frekuensinya Atau banyaknya muncul Ini yang paling banyak frekuensinya itu adalah modus dari data tersebut Nah anak-anak Itulah cara menentukan median dan modus Nah mudah-mudahan anak-anak dapat pahami Dengan baik apa yang Pak Guru jelaskan pada kesempatan ini Nah untuk Misalnya seperti ini anak-anak ini menentukan modusnya ya Untuk soal seperti ini kita mau menentukan min median modus dari data ini Ini kan sudah ada ya Untuk menentukan minnya sudah ada datanya disini Jumlah data 146 Banyaknya data 20 Jadi nanti anak-anak tinggal bagi 146 dibagi 20 Sedangkan untuk menentukan mediannya Mediannya nilai tengahnya ini kan juga sudah terurut ya Anak-anak kita tinggal lihat Jumlah datanya ada 20 Kita tadi rumusnya jumlah data ada 20 Berarti data untuk data yang berada di posisi pertama adalah 20 dibagi 2 Berarti dia ada di posisi ke 10 anak-anak Untuk modusnya ya Untuk mediannya ya Data pertama ada di posisi ke 10 Kemudian data kedua itu data pertama tambah 1 Berarti 10 dan 11 Nah maaf Kita cari di posisi ke 10 dan 11 Nah sekarang kita cari nilai yang ada disini Yang berada di posisi 10 dan 11 Kita tinggal lihat Disini berarti 5 itu ada 2 Berarti 5 itu berada di posisi 1 sampai 2 Kemudian 6 itu ada 5 Berarti 5 tambah 2 gitu ya Berarti dia posisinya Posisi 3 sampai 7 Anak-anak bisa ulang-ulang videonya ya Supaya sampai mengerti kenapa bisa sampai seperti ini ya Jadi 3 itu berarti 6 ini berada di Mulai di posisi ke 3 Karena 5 tadi itu berakhir di posisi ke 2 Nah kenapa 7 Karena kita tambah 2 tambah 5 sama dengan 7 Kita mau cari posisi 10 dan 11 Lalu 10 disini Jadi kita mau cari nilai apa yang berada di posisi 10 dan 11 Tinggal kita hitung lanjutkan ya 7 Nah sekarang berarti 7 itu berada di posisi ke 7 setelah 7 itu berarti dia posisi ke 8 Sampai 5 nya tambah 7 itu berarti 12 Nah berarti posisi 10 dan 11 ada disini anak-anak Karena 7 itu berada di 8, 9, 10, 11 dan 12 Berarti yang ada di posisi ke 10 itu adalah nilai 7 Jadi kita mau maaf ya anak-anak karena ini sedang hujan Jadi gak apa-apa ya Kemudian yang ada di posisi ke 11 itu adalah nilai 7 juga Jadi kita tinggal tambah 7 Ditambah 7 Dibagi nanti dibagi 2 ya 7 tambah 7 tambah dengan 14 14 dibagi 2 sama dengan Tunggu kembali Jadi mediannya adalah 7 Nah kalau nilainya sama Sebenarnya nilainya tetap ya Karena 7 tambah 7 langsung dibagi 2 lagi Tapi kalau misalnya Yang ada di posisi 10 itu kunjung Dan di posisi 11 itu 8 Berarti 7 tambah 8 dibagi 2 Itu biasanya koma Mesimal hasilnya Jadi kadang modus itu juga hasilnya Median itu kadang juga hasilnya desimal Nah kemudian untuk menentukan modus dari data ini Kita tinggal lihat Yang mana data yang paling banyak Berarti modusnya itu adalah 6 dan 7 Karena sama-sama paling tinggi presensinya Jadi mungkin itu saja dulu ya Nah karena di video ini karena hujan 3 Jadi silakan diulang-ulang saja video ini Bapak-Ibu sudah jelaskan Mulai dari tadi Menentukan median dan modus Pemimpinan dapat dipangani dengan baik Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh